Ada pernyataan menarik dari mantan Menkopo Hukam, Joko Suyanto terkait jatuhnya pesawat Hercules A1310. Menurutnya, saudara Hercules ini sudah tak laik terbang. Pak Joko, selamat malam. Malam, Riku. Mengapa tak laik terbang, Pak? Saya koreksi ya. Pernyataan tidak laik terbang itu dari siapa ya? Kalau pesawat sudah terbang, mulai dari Malang, kemudian Jakarta, sampai Pakan Baru, sampai Medan, itu saat laik terbang. Jadi saya koreksi pernyataan tidak laik terbang itu tidak tepat ya. Baik. Apa analisa Anda sejauh ini dan informasi yang Anda dapat seputar kecelakaan, Pak Joko? Ya, saya kira sudah banyak dielaborasi oleh media pada hari ini tentang penumpang, tentang kejadiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengulangi karena itu sudah sangat-sangat terbuka kepada publik tentang kejadian itu. Pak Joko, Komisi 1 DPR mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan dan bisa dijadikan acuan untuk segera memperbarui alat utama sistem perlahanan atau alutsi setayani di sektor udara. Tanggapan Anda? Kalau itu kan Angkatan Udara dari dulu, tidak usah Komisi 1 minta, kita juga sudah minta dari dulu. Permajaan, kemudian pembaruan, modernisasi. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya kira itu pemerintah itu tugasnya. Kalau Angkatan Udara sangat-sangat kepingin dari dulu untuk penyermajaan, karena kita sudah TNI, bukan Angkatan Udara saja. Sejak kita di embargo tahun 1992 itu sampai dengan 2009, kan kita memang idle karena kita di embargo. Kemudian ekonomi kita juga masih belum membaik, sehingga fokus pemerintah saat itu memang lebih menyetrahkan ekonomi rakyat. Nah, kesempatan berikutnya di 2009 juga kan sudah mulai itu, ada pembangunan-pembangunan TNI mulai 2009 itu. Itulah mulai bangkit sebenarnya. Jadi, kalau ditanya TNI, apakah DALAU, ya pasti mereka menginginkan peremajaan dan modernisasi alat susahnya. Tidak usah dengan teman Komisi 1. Kebetulan beliau bersama-sama kita, teman-teman di Komisi 1 itu, dengan TNI, bersama-sama untuk konsen terhadap pembangunan dan peremajaan ini. Pak Joko, Anda mantan Menkopoh Hukam tentu tahu seluk-beluk apa yang terjadi dan juga apa yang menjadi keadaan saat ini. Selain tadi masalah dana, apalagi Pak yang bisa Anda jelaskan kepada warga, mengapa kecelakaan ini sering terjadi? Kalau kecelakaan itu faktornya banyak ya. Apalagi kecelakaan pesawat udara itu kan secara general itu kan ada tiga ya penyebabnya. Orangnya, pawak pesawatnya, atau tidak hanya pesawat saja ya. Di media lain juga modal transportasi yang lain. Kemudian, teknis, apakah ada alasan teknis, atau apakah ada alasan-alasan cuaca. Karena AL dan AU sangat dipengaruhi juga keadaan cuaca kan. Kalau angetan laut tombak, kalau angetan udara awan, dan sebagainya. Jadi, banyak faktor yang harus penyelidikan yang teliti ya, untuk kemudian menyimpulkan ini apa penyebabnya. Jadi, tidak bisa baru kejadian tadi siang, kemudian tiba-tiba wartawan nanya penyebabnya apa. Pasti tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Pak Joko, akhirnya kan ini biasanya dikait-kaitkan lagi dengan alutsista. Anda melihat, kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Dwi, pesawat ini dibuat tahun 1964. Dan Indonesia ini, dalam tanda kutip, doyan mendapat hibah. Itu memang karena apa, Pak? Begini ya, saya seluruhkan. Jadi, pesawat untuk terbang itu pasti melalui tahapan-tahapan. Meskipun pesawat itu dibuat, bukan ini pembelaan ya, bukan pembelaan terhadap adanya pesawat yang sudah tua. Tapi pesawat itu setiap periode melalui fase-fase pemeliharaan, penggantian, kemudian upgrading structure, maupun elektrisitinya, dan lain sebagainya. Dan itu selalu dilakukan. Tanpa melalui tahap itu yang direkomendasi dan disetujui, melalui standar operasi prosedur dari pabriknya Lockheed Martin, tidak mungkin itu dilakukan. Sehingga prosedur itu dah yang dilakukan. Jadi kalau, meskipun pesawat itu buat tahun 1964, tapi dia melalui tahapan-tahapan itu. Ada upgrading, istilah kita retrofit, perbaikan-perbaikan, modernisasi instrumentation-nya, dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Itu kan, selama ini kan dia terbang terus, tidak ayat. Bukan hanya terbang kemarin aja. Bahwa ada kejadian, ada kecelakaan, itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Angkatan Udara, diselidiki. Sejelas-jelasnya, sehingga untuk bahan pelajaran, sehingga tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, Pak Joko, Anda mantan Menko Pulukom tentu sangat matang dalam bidang ini. Sejauh yang Anda tahu, berapa jumlah pesawat Hercules yang usianya di atas 50 tahun, Pak Joko? Sorry ya. Ya. Pesawat Hercules ini, yang angkatan tipe B ini, itu dulu satu skadron kita dapatnya. Tanya jumlah yang pastinya, bijiannya, itu berapa ekornya, saya tidak tahu pasti. Karena ada beberapa yang sudah rusak, ada yang berapa jatuh. Tapi dulu kita dapat satu skadron. Ada lagi satu skadron yang tipe H, yang tipe lebih muda lagi, yang buatan tahun 80-an juga ada, yang bombase-nya dihalin. Baik, Pak Joko, tapi masih pantas ya, Pak, yang sudah tua dan lain-lain ini digunakan, terutama untuk menyangkut kepertahanan negara? Ya, itu saya sampaikan tadi. Kalau pesawat sudah sampai berani diterbangkan, berarti sudah melalui tahapan-tahapan itu semua. Ya, kan, seorang pilot pun tanpa melalui tahapan-tahapan itu, melalui kelaikan. Dia kan diperiksa semua, itu lockbook-nya. Sudah diapakan saja, diperbaiki apanya. Kemudian pada saat dia terbangkan, dicek juga. Bahkan sebelum teksi, jalan itu saja sudah ada prosedur yang harus dicek. Kalau tidak sampai dengan tekoh, berarti prosedur yang harus dilakukan. Dan indikator-indikator yang ditujukan, setelah tidak ada kelainan. Pada saat dia sasai dengan terbang. Bahwa kemudian kalau sudah terbang, ada kejadian, itu lain hal. Nah, disitulah dituntut kemampuan pilot itu untuk menangani keadaan-keadaan dan emergency seperti itu. Nah, inilah nanti yang sedang diselidiki. Dengan kejadian, kenapa dia minta kembali ke bombase lagi, ke medan. Pasti ada sesuatu, kan? Baik, kita tunggu penyelidikannya ya Pak Joko. Tunggu penyelidikan, nggak bisa kita mengira-ngira. Oke, Pak Joko Suyanto, mantan Menko Polukam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.